Ya kita ini di pandem ini kan kayak orang naik kapal, terus ada badai menyerang. Nah kalau kita ada badai, ngamuk-ngamuk apa badainya berhenti coba. Iya kan? Oh memang ada badai ya, kita harus bantu apa? Supaya kapalnya nggak tenggelam, membuang air, nutup yang lubang, betulkan layar atau apa. Itu kan tugas kita. Bukannya, wah saya penumpang aja atau saya sudah bayar tiket, masa selalu gitu? Enggak. Selamat siang dan saat ini saya berada di Orange Brown Resto & Cafe, Jalan Raung No. 3, Semarang. Dan narasumber kita pada saat ini adalah pemilik resto sekaligus si Omar Rimas, yang juga merupakan seorang filantropis di Semarang dan di Indonesia, yaitu Bapak Haryanto Halim. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, baru saja dia menjadi narasumber kami. Kita ngobrol-ngobrol saja Pak ya, dalam kesempatan kali ini. Beliau ini guru saya, banyak inspirasi yang tentu saja banyak kami dapatkan, dan tentu saja saya yakin sekali akan banyak bermanfaat sesi diskusi kita hari ini. Langsung aja Pak, saya ingin, entah kayak ini, tentang pandemi ini kan tentu saja berdampak ya Pak, untuk bisnisnya Bapak, pasti berdampak. Pasti. Lumayan Pak. Sebenarnya dampaknya malah baru bulan Juni-Juli ini. Oke. Tahun lalu enggak? Tahun lalu tidak ada dampak? Tahun lalu kita, onset malah cukup stabil. Yang produk retail, tapi kalau yang kafe sih kena, kafe kena. Tapi kalau yang produk retail, syukur Alhamdulillah masih bertahan. Tapi masuk tahun 2021 sebenarnya masih bagus, malah lebih bagus. Tapi kemudian masuk bulan Juni saat PPKM dijalankan, wah itu langsung kena. Dan juga di saat puncak-puncaknya itu kan banyak pasar tutup, pedagang takut, salesman sakit, harus isoman, distributor juga membatasi stok. Jadi akhirnya kena di penjualan. Oke, oke. Dan Pak, hari ini kan ini, selama pandemi ini saya yakin, apa, kita lihat sendiri banyak aktif ini apa ya. Dari membagi sembako, dari melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lain, termasuk mendonor plasma, segala macam. Bagi bibit singkong. Bagi bibit singkong, itu sudah pandemi ya? Waktu pandemi. Pandemi ya? Waktu pandemi. Oke, oke. Nah, enggak ada sedikit keresahan gitu Pak. Maksudnya Pak, hari ini kelihatan tenang-tenang aja, enggak kritik pemerintah kalau di sosial medianya. Ada tips-tips juga Pak, untuk misalkan tetap bukan stabil secara ini ya bisnisnya, tapi secara ketenangan hati, segala macam itu. Saya enggak pernah lihat sama sekali Pak, hari ini. Bahkan jengkel dengan pandeminya enggak pernah mengungkapkan kejengkelan. Kebijakan pemerintah juga saya lihat sama sekali, enggak pernah menaik PPKM, enggak pernah bersuara, harusnya gimana-gimana, segala macam. Bisa cerita Pak, kenapa gitu? Ya, kita ini di pandemi ini kan kayak orang naik kapal, terus ada badai menyerang. Nah, kalau kita ada badai ngamuk-ngamuk apa badainya berhenti coba. Iya kan? Wah, memang ada badai ya, kita harus bantu apa Pak? Supaya kapalnya enggak tenggelam, membuang air, nutup yang lubang, betulkan layar, atau apa. Itu kan tugas kita. Bukannya, wah saya penumpang aja, atau saya sudah bayar tiket, masa selalu gitu, enggak. Saat kapal begitu, ya semua harus istilah seorang semangat, sengkuyung loh, bareng-bareng loh. Nah, soal kebijakan pemerintah, menurut saya, saya menilai memang sudah diambil keputusan yang terbaik kok. Kan itu sudah dipikirkan banyak orang. Keputusan pemerintah kan bukan keputusan Pak Jokowi saja. Pasti sudah dipertimbangkan dengan para menteri, dengan para ahli, ini yang terbaik. Yang terbaik belum tentu yang terenak loh. Iya, betul. Iya kan, kondisi sakit kok, kalau ini juga sama kondisi sakit. Sekarang kondisi sakit, orang kamu bayangin kalau sakit suruh makan yang enak-enak, ya rasanya enggak enak. Jadi, orang lucu saya, kadang yang orang, wah ini kok enggak enak gini. Wah, enggak lorok. Lorok bukan badannya loh. Seluruh negara kan, dalam tanda pedik, gerah. Ya memang apa-apanya jadi enggak enak. Kalau pun ada yang enak, mungkin satu-dua lah. Mungkin, wah enak itu industri obat-obatan, tak kira apa. Ya, tapi tetap, tetap secara keseluruhan kan semua lagi, atau ya menderita. Jadi, kita harus menyadari, ini kenistayaan dengan sumpah serapah, dengan marah-marah, ya enggak bakal sembuh. Iya kan? Jadi, para kapal ini berarti ya, secara enggak langsung kita harus ikut nakoda yang menentukan keputusannya. Betul. Bahkan mungkin nakodanya enggak perintah, kita tahu ada bocor, kita nembel, ya enggak apa-apa loh. Tidak harus dikasih menunjuk petunjuk, menunggu petunjuk. Nah, Pak, ini apa, Bapak ini kan juga penyintas COVID ya, Pak? Penyintas, ya. Padahal prokosnya ketat sekali. Saya tahu, Pak, hari ini prokosnya cukup ketat. Ceritanya gimana sih, Pak? Bisa? Ya, ketat nih 50-50. Saya tuh sejak divaksin bulan Paret selesai, terus istri bilang, sejak divaksin kamu ketaknya rodo kemelinti. Agak kadang buka masker, kadang apa, dan lain-lain. Nah, mungkin itu kelengahan. Padahal selama pandemi, sejak tahun lalu, saya tuh ya masih ke Gangbaru ke pasar loh. Masih ke Gangbaru? Masih, saya masih ke Gangbaru. Dan saya tidak pernah absen kerja loh. Saya selalu kerja sampai hari ini, bahkan saat karyawan ada yang digilir shift, kerja dua hari, libur, dua hari, libur, saya malah masuk terus, tapi memang saya sampai tengah hari. Tapi saya tidak pernah bolos kerja. Full masuk, tapi setengah hari. Karena saya berprinsip, ya sudah, saya lahirin supaya imunenya baik lah. Tapi saya tidak pernah off sama sekali malah. Dan itu konsisten sampai hari ini. Kenapa? Saya juga perlu menunjukkan, sebenarnya, kita sih waspada boleh, jaga-jaga boleh, tapi tidak usah lebay kalau saya. Artinya, jangan sampai nanti, apa ya, etos kerja juga ikut turun. Artinya, kalau saya sebagai pimpinan tertinggi, masih masuk kerja tiap hari, minimal itu anak buah juga bisa melihat dan menjadi penyemangan. Jadi itu yang saya kejakan, kenapa kok bisa? Karena ya itu mungkin karena lengah setelah divaksin, terus agak, wah kelihatannya sudah divaksin dua kali, mestinya rodo. Antibodi bagus. Tapi satu catetan, saya kalah itu mungkin ada rapat, kemudian terpapar oleh salah seorang yang positif, setelah itu saya kurang istirahat, kurang tidur terutama. Nah, ini makanya saya wanti-wanti. Immune itu korelasi dengan jumlah jam tidur itu, apa, erat sekali. Jadi jangan sampai tidur kurang dari tujuh jam dalam sehari. Itu akan langsung drop. Kayaknya seperti yang saya alami itu. Saya merasa bahwa, saya dua hari bersama keluarga, nggak ada masalah, lepas masker pun berani. Terus? Terus kurang tidur, capek. Kurang tidur. Ya, apalagi kalau sampai berhari-hari, waktu itu saya sedang semangat edit video itu. Ini edit video kan bisa sampai 4 jam. Lalu itu katanya sampai tengah malam, tengah malam lah, beruntun mungkin 2-3 hari lah langsung immunnya drop. Saya, menurut saya kalau ada, katanya saya cukup tidur, meskipun saya terpapar orang yang positif, cuma satu orang, saya sudah divaksin, harusnya tebusnya kuat. Tapi karena saya down, kurang tidur, lah itu langsung immunnya masuk, apa, virusnya masuk. Dan dalam saat ini menghadapi COVID ini, Pak Hatt tetap tenang, Pak saya lihat, bikin video. Oh iya, saat-saat terpapar COVID, saya memang bikin video. Karena saya seringkali melihat orang yang terpapar COVID itu terus jadi agak, apa ya, lebahnya itu ketakutan. Satu, nggak mau cerita, malah menyembunyikan. Lah, kan buat saya itu malah bahaya. Yang kedua juga, lebahnya itu terus, wah, apa, apa ya, kayak dijagainya malah lebih berat, dan saya bilang, lah ini orang malah stress ini. Nanti baca doanya segini, malah capek, malah immunnya turun. Jadi saya pengen, ya sudah kamu kena itu, dihadapi dengan tenang, makan, dijaga, obat-obatan, dikonsumsi, doa secukupnya, nggak usah terlalu lebih. Jadi waktu itu saya cuma pengen menunjukkan, orang sakit itu tidak aib. Itu memang, ya sudah, kesakit ya sudah dihadapi. Sebenarnya poinnya itu. Dan memang kan apa, Pak Harus sempat cerita ke kami-kami ya, ada sisi positif ya, ataupun apa, pada saat Pak Harus, apa, terkena COVID itu, ada pemaknaan sesuatu, sehingga ingin berbuat sesuatu juga. Oh iya, maksudnya sebabnya saya sakit ya. Jadi saya pikir, ya sakit ini lumayan ya, lindu semua, terus radang tenggoroan, patuh, ada pusing sedikit, anusmia. Saya pikir, wah kalau cuma dapatnya gini kan rugi. Artinya cuma dapat sengsara-sengsara saja. Terus saya pikir, what can I do, apa yang bisa saya lakukan dengan sakit saya ini. Saya terus terang terinspirasi oleh Ajan Brahm. Ajan Brahm itu pernah mengunjungi di sebuah, kayak rumah sakit atau apa, seorang gadis yang diperkosa masal gitu lah. Tapi dia sudah selamat sih, mungkin bukan di rumah sakit, kayak di rumah mental gitu lah, rumah perawatan mental. Nah, terus cerita saya gadis itu selamat karena diperkosa oleh 6 orang pria lah. Ini di Australia kejadiannya. Terus, entah kenapa Ajan Brahm bisa ngomong, dia ya bingung ke dungkat dari apa, kalau dia kelihatan tak stres seorang cewek ini. Tapi masih survive. Dia bilang, kamu very lucky loh, beruntung. Wah terus dia madak sendiri ngomong gitu loh. Saya ngerti kok malah nadari gitu. Kemudian tapi dia bisa melanjutkan. Kamu sudah pernah mengalami trauma yang demikian besar, diperkosa oleh 6 orang, tapi kamu survive, kamu penyintas, kamu punya sesuatu yang tidak semua orang punya. Oh, apa itu? Kamu bisa jadi counselor, kurban perkosaan yang tidak semua orang bisa. Karena kamu pernah ngalami dan kamu survive. Dia turuti omongannya dan dia menjadi counselor yang hebat. Sebab, bayangkan, kalau counselor kurban perkosaan gak pernah diperkosa, dia bilang, sudah lah, gak apa-apa, kamu gak pernah diperkosa. Betul, betul. Ya kan? Tapi dia pernah diperkosa, dia survive, dia jadi counselor yang bagus. Nah, itu yang saya lihat bahwa, semua kejadian itu, kita gak susah tolakkan. Baik, apalagi yang malapetaka. Tapi sebenarnya, saya yakin ada, selalu ada hikmah, ada hal yang bisa kita lakukan dari musibah atau malapetaka. Nah, itu yang saya lihat, oh, ternyata saya bisa jadi donor plasma. Nah, makanya itu yang menggerakkan saya dan saya memang antusias sekali, saya pengen ngecek antibody saya berapa, kapan saya mulai bisa jadi donor. Dan, ini yang luar biasa ya, yang selalu saya pengen angkat ini, jadi Pak, hari ini memang punya, gimana ya, reframing itu, melihat dari sisi yang lain. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Pak, ini, Pak. Kalau lihat COVID ini kan, susah, Pak, bagi sebagian besar orang. Dampaknya, kalau bisa bilang, ibaratnya apa, negatif sama positifnya, kalau orang ngomong dampak, dampaknya terkena COVID apa, mereka pasti bicara-bicara yang negatif. Menurut Pak, ada dampak positifnya enggak, Pak, dari COVID ini? Kalau mau menjawab itu, mungkin ada satu kata-kata dari Mitch Album, penulis itu yang saya suka. You learn to live when you learn to die. Kamu belajar hidup saat kamu belajar untuk mati. Baru kamu bisa belajar untuk hidup, menghargai kehidupan, kalau kamu bisa menghadapi kematian. Sesederhana itulah. Artinya, sekarang dengan pandemi ini, otomatis hubungan keluarga, harusnya ya, yang kebanyakan siapa, lebih baiklah. Mereka akan lebih menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang dulu bikin jengkel. Karena ada masalah COVID di depan mata. Jadi, masalah itu jadi lebih remeh-temeh. ini yang saya lihat, bagaimana COVID ini malah banyak membuka mata kita, membuka banyak hal. Saya harus bicara sedikit ekstrik, misalnya, cara berduka kita. Dengan adanya COVID ini kan jadi lebih realistis, tak? Tidak terlalu lebay. Meskipun saya bilang, apakah itu mengurangi empati kita? Mungkin bisa diartikan begitu, tapi saya lebih suka melihat bahwa kita berduka dengan lebih realistis lah. Tidak usah sampai, wah, sampai berlebihan, karena kenyataannya ya sudah kita hadapi. Lama-lama kita akan menerima kematian lah, dalam tanda petik ya. Ini dengan lebih, ya tadi, realistis dan elegan istilah saya. Artinya, kita akan mensyukuri saat-saat kebersamaan, bukan saat kepergiannya ditangisi, sudah percuma kan. Tapi, apa yang masih ada, yang masih terdengam, ini yang harus dihargai. Jadi, jadi saya sangat suka kata-katanya Miss Album, you learn to live when you learn to die. Itu sebenarnya, menurut saya itu sangat, apa ya, sekarang berduka lah. Orang, sekarang, bayangkan dengan COVID ini, satu hari selesai, tiga hari selesai. Duka itu kan, ya mau dua tahun ya besar. Ya mau. Tapi dengan tiga hari sekarang, you have to continue your life. Sebenarnya kita, ada yang meninggal, tapi kan kita harus tetap hidup untuk bersama menghidupi, apalagi kalau masih punya anak-anak. Masa terus, masih sedih, nangis, mengurung, nggak kerja gitu kan. Jadi dengan COVID ini, menyadarkan manusia sebenarnya, kesedihan itu, nggak usah terlalu lebay, berlama-lama, pesta, nggak usah berlebihan. Ya kan, ya kan, kita kepala tambah iret, ya kan, nggak usah mengundang banyak, yang penting sumbangan masuk, ya nggak apa-apa. Tapi, saya melihat COVID ini, banyak membuka mata kita, dan mata hati kita gitu lah. Artinya, banyak hal yang harusnya, kita bisa dapatkan. Jangan cuman, apa ya, kejengkelan dan penyakitnya saja. Kita rugilah, yang tadi saya katakan, mengutuk badai itu kan rugi, nggak dapat apa-apa. Tapi, apa yang bisa kita pelajari dari badai ini? Nggak ya. Pak Hari ini di perkumpulan sosial rasa dharma, ini punya acara bersama itu diskusi tipis-tipis setiap, kami siapa? Setiap kamis dua minggu sekali. Ini kayaknya akan diangkat. Sekarang jadi bus ini. Namanya sekarang bincang tipis-tipis. Bincang tipis-tipis, sorry saya. Karena dulu ada masukan dari teman yang sangat alergi bahasa serapan, diskusi itu kan diskusi. Oke. Jadi, kalau bisa, usulnya bincang tipis-tipis, ya sudah. Dan ini nanti, kamis depan, itu akan dibahas tentang kira-kira perubahan etika sosial dalam berduka. Ini apa, luar biasa ya. Maksudnya saya, ya memang secara nggak langsung kita dipaksa untuk itu ya. Banyak hal kita dipaksa untuk. Betul. Kadang itu yang saya lihat, kita terlalu terikat oleh, kalau saya boleh katanya, doktrin lah ya, oleh ajaran yang menurut saya, kita gagal mentransformasikan dengan konteks yang lebih modern, yang lebih humanis, kalau saya lihat. Jadi, kadang kita terikat oleh doktrin, yang menurut saya, mungkin terlalu kaku. Padahal kemanusiaannya, memberuntahkan. Tapi dengan ada COVID ini, kemanusiaan punya ruang sekarang, untuk, apa, bertransformasi, untuk ditunjukkan. Sekarang ini bayangkan, apa, kepikir dulu, sebuah rumah ibadah gereja, buka untuk semua umat. Untuk vaksin itu ya, betul. Ada musolahnya, ada tempat sholahnya, kakak pikir. Kalau nggak ada COVID, apa bisa? Iya kan? Artinya COVID ini, yang tadi saya kata, akan memberikan ruang, untuk kemanusiaan lebih luas. Yang dulunya disekat oleh doktrin loh. Jadi saya bilang, COVID ini luar biasa sebenarnya. Dan termasuk ini ya, kalau saya nggak salah, di Marimas punya produk-produk baru, setelah pandemi ini ya pak ya? Oh, ada. Ini ya pak, di sini ya pak? Saat pandemi. Saat pandemi. Herbalize. Ini temulawak ini. Memang sebenarnya, kita sudah memikirkan, banyak kekayaan alam, Indonesia yang bisa dipakai. Tapi, bagaimana mengolah, kayak temulawak misalnya. Ini aja, harus edukasi. Karena ternyata, generasi milenial, kalau denger temulawak, oh jamu nggak suka. Saya sampai kaget loh. Generasi saya kolonial ini, masih suka ya. Dan ini padahal sudah kita olah, meskipun pakai ekstrak dari temulawak, tapi kan rasanya sudah enak. Dan memang banyak manfaat dari kurkuma ini. Nah ini, tapi di saat pandemi ini, mudah-mudahan ini bisa direspon dengan baik, seperti serbat ini kan, rempah-rempah ini luar biasa. Nggak usah diiklankan aja, sudah orang cari sekarang. Ini untuk daya tahan tubuh, kira-kira seperti itu ya pak? Oh iya, bisa. Kalau herbal rice ini gimana, kalau misalnya makan-makan agak kotor? Setelah saya gitu. Untuk lemak-lemak bisa. Tapi untuk daya tahan tubuh juga bagus. Pak Jokowi kan yang minum. Temulawak dan kunyit. Asam Jawa itu kan. Ya jadi, banyak hal lah tadi yang bisa dimunculkan. Kalau nggak ada pandemi, mungkin lah ini juga ciasi. Ciasi ini juga seperti bikin infuse water lah. Malah ini isinya ciasi, vitamin C, ini tanpa gula. Nggak lah lah, ceritakan aja pak. Jangan usah sungkan pak. Ini ciasi ini. Ini vitamin C kan ini ya? Vitamin C ada ciasi ini. Dimasukkan dalam sebotol air mineral. Dan langsung jadi, kayak infuse water ada rasa lemonnya. Oke. Kalau panggap memang sebelum pandemi ya pak? Panggap ini sebelum pandemi. Tapi keluar varian baru ini, nggak saya bawa yang pakai habbatu saudara. Pakai jintan hitam. Jintan hitam. Itu malah tertulis dalam Al-Quran kan? Bagus kan? Habbatu saudara. Ini ada habbatu saudara ini. Oke. Ini, jangkri emas ini? Serba. Tapi mengandung habbatu saudara. banyak, artinya, tadi seperti yang kamu katakan, Willy, pandemi ini jangan dianggap sebagai halangan. Malah kadang bisa dilihat sebagai kesempatan. Kalau nggak ada pandemi, mungkin mau memunculkan produk-produk yang rempah-rempah gini, setanggapannya halang. Nggak ada apa-apa. Tapi dengan asa pandemi ini menjadi hal yang positif juga. Dan saya lihat juga dari pandemi ini, saya bisa melihat orang-orang yang bisa, biasanya mungkin nggak terlalu kelihatan atau nggak pernah ini ya, nggak pernah kita ketahui, punya sisi-sisi kemanusiaan yang bisa tiba-tiba muncul. Oh iya. Bisa terasa dan sebelum soal kemanusiaan, saya juga ingin menggarisbawahi, lifestyle kita akan terdikandikan, bayang hidup kita. Iya kan? Sekarang bayangkan, kemarin saya dapat tamu dari Palestina. Ini orang-orang Palestina yang nekat. Di saat pandemi puncaknya, ke bulan Juni datang, dia sudah di-screening di PCR, saya juga, ya saya temui lah, karena beliau sudah jauh-jauh datang, dan ternyata beliau itu wakil kadinnya Palestina. Itu malah bilang, ketemu Pak Jokowi dua kali. Ketemu dengan dubes Indonesia yang dipalesin sering. Nah, apa, saya kumpulkan, saya kumpulkan, saya kumpulkan, saya kumpulkan, tidak pernah ke airport belas, ternyata. Jadi, apa ya, saya kaya-kaya, dan ternyata sebaik-baik saja, dulunya dalam setahun mungkin beberapa kali ke luar negeri, naik pesawat, sekarang tidak pernah naik pesawat belas, juga tidak masalah. Jadi, sebenarnya gaya hidup berubah, fine, tidak ada masalah kok. Jadi, sampai kalau ada orang, stress, tidak bisa piknik, tidak bisa apa, buat saya aneh. Jujur, buat saya aneh. Karena sebenarnya, piknik itu apa sih, piknik itu kan biar gak stress, supaya, lah kamu di rumah, kalau kumpul anak istri, stress ada yang salah. Iya kan? Yang menenangan memang ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang juga mencintai kita, itu yang bikin kita gak stress, sebenarnya. Jadi, kalau harus gak stress, harus piknik, harus keluar dari zona itu, dari lingkaran, itu buat saya ya aneh. Jadi, kita ya menikmati. Lah, ngapain di rumah? Luang kadang istri cuman nonton dracor, saya ngedit video, kita ya happy. Nanti hasilnya ditunjukkan, atau dia nanti cerita hoki lucu loh. Itu kan, little talk yang sebenarnya menghidupi sebuah hubungan. Hubungan itu kan tidak harus dihidupi dengan narasi-narasi yang bumbas nislah. Dengan little talk itu kan bisa dihidupi. Jadi, kita belajar, menurut saya dengan pandemi ini, lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita ini. Dan, tadi kita sempat ngobrol ya Pak, sebelum sesi ini, terutama kaum pria ini, jadi lebih punya sensibilitas higienis yang lebih tinggi. Karena statistiknya banyak, hampir katanya dua atau tiga kali lipat, yang terkena infeksi COVID, dan bahkan mortalitasnya. Karena ternyata gaya hidup pria kemprohan, sering layap. Jadi, mereka careless lah, istilahnya lah. Dengan ada yang COVID ini, jadi lebih sering cuci tangan, jaga kebersihan, yang habit ini, kalau nantinya, kalau sudah tertanam, untuk di kemudian hari, juga lebih baik. Pulang kerja, habis pegang apa, dia akan ingin cuci tangan, sehingga, kesehatannya juga akan lebih terjaga. Kenapa itu penting? Apalagi, kalau prianya itu breadwinner, dia yang menopang keluarga, dia harus umurnya panjang, harus sehat dong. Soalnya, nantinya apalagi, kalau anaknya masih kecil-kecil. Jadi, menurut saya, sangat bagus sekali, kesadaran ini. Jadi, termasuk juga, untuk kesadaran berolahraga, mini nutrisi, seperti itu juga. Betul, istirahat yang cukup juga. Yang selama ini, benar-benar terabaikan. Iya, betul. Bahkan, jujur, ya ini, mau dianggap, blessing in this case, atau apa, anak saya itu, sebenarnya, tinggalnya di Jakarta loh. Sudah memutuskan, tinggal di Jakarta, setelah menikah. Karena pandemi, di sana PSBB, artinya, pabriknya, suaminya harus ditutup, karena nggak bisa bergerak, Aryan pindah ke Semarang. Dan buat kami, ya blessing in this case, anak bisa dekat dengan kami. Kalau nggak, malah di Jakarta. Ini yang, mudah-mudah, jadi inspirasi, buat kita semua ya. Mungkin, kita semua itu, punya persoalan, berbeda-beda dalam, terdampak COVID ini, tapi, harapannya ya, kita punya sesuatu, yang dimaknai positif ya Pak. Sekecil apapun itu, itu, apa yang menjadikan kita survive. Dan, buat saya, COVID itu, sebenarnya, kayak apa ya, kaca pembesar, atau kaca yang jernih, untuk kita bisa melihat, persoalan yang sesungguhnya. Yang tadi saya katakan, bahwa, kadang kita dalam keseharian, sebelum COVID itu, hal kecil-kecil, bisa marah, tukaran, bisa bikin friksi. Dengan adanya COVID itu, hal itu kita tahu, itu remeh-temeh, warna sofa yang nggak cocok, nggak usah jadi masalah, anaknya mau sekolah di sini, atau di sini, saya gigir loh. Betul. Dengan adanya COVID, hal itu, sekolah yang online, memotongkan. Hal yang kelihatan dulu, besar, saya jadi kecil, dan, ternyata memang, kita akan kembali ke esensi, kehidupan, dan hubungan antar manusia, yang terpenting sebenarnya. Ya, benar, banyak itu, Pak. Jadi, kalau misalkan, istri masak, sayur terus, sekarang, ya, kita bisa syukuri. Sayur bagus, tapi hati-hati loh, tempe itu bisa menyebabkan darah tinggi, ternyata. Oke. Iya, sudah dicoba, Senin tempe, selosa tempe, rebut tempe, kemes tempe, 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 tapi tempe bagus, tempe ini, buyon loh ya. Ini buat para istri ya, kalau Anda ingin suaminya, Anda tidak panjang umur, ya, kenapa tempe tiap hari? Ya, itu bisa diganti kampung, bisa diganti apa ya, what do we, tapi, sebenarnya, ya betul, jadi, menghargai hal-hal kecil, dalam lingkup yang, ginilah, sebelum pandemi ini, kita kalau mau, apa, mendatapis kegiatan kita, menginventaris kegiatan, mungkin banyak hal yang terlewat, di dalam rumah loh, dengan adanya kita, spend apa, menghabiskan waktu, lebih banyak, kita lebih tahu detail-detail, lagi, dan itu, membuat kita, menurut saya, jauh lebih baik, untuk hubungan antar keluarga, jelas, pandemi ini, membuat hubungan antar keluarga, lebih baik, ya, ya, apa, sekali lagi ya, masa pun apa, pandemi ini, sebetulnya, nggak kita harapkan, tapi, apa, sesuatu yang kita bisa lakukan, adalah memaknai pandemi ini, dan lebih baik, kira-kira seperti itu ya Pak ya, ya, dan apapun lah, sebenarnya, saya selalu melihat, apapun loh ya, di dalam hidup ini, terutama malah, masalah, musibah, malah petaka, itu sebenarnya, pembelajaran, saya, lah ini juga, ajaran beram, terus saya suka ajaran beram, karena dia selalu bisa melihat, sisi yang berbeda, masalah musibah, malah petaka, itu kan kayak, kotoran anjing, atau kotoran ayam, atau kotoran kucing, misalnya, petangga buang di sana, lah, kamu mau marah, itu kan musibah, atau kamu bawa, kamu jadikan kompos, bisa menyuburkan kembang di kebunmu loh, itu kotoran, ya kan, atau kamu mau marah-marah, terus ngelepar-leparan kotoran, nggak ada selesainya, tapi bagaimana kamu mengubah itu, dan memang saya lihat, musibah, masalah, kemalah petaka, itu, rabok kehidupan, kalau berkat, itu bukan rabok malah, dari berkat, kamu belajar apa sih, nggak lah, paling belajar lebih boros, belajar, belajar lebih hedonis, ya kan, tapi untuk belajar, lebih humanis, pasti lewat masalah, masalah, iya, belajar lebih peka, lebih empati, pasti lewat musibah, nggak mungkin lewat berkat, menurut saya, saya malah jadi baru aja kepikiran ini Pak, kalau nggak salah itu katanya Profesor Johannes Surya ya, yang dia menyatakan tentang order sama chaos keteraturan, dan ketidakteraturan, jadi kalau misalkan, pasir, pasir, ya, dituang gitu, dia ada keteraturan pada suatu saat, dia chaos, pecah gitu ya, tapi sebetulnya, dia akan mencapai titik stabil jadinya, setelah itu pecah, tapi pecahnya itu sebetulnya dia punya fondasi yang lebih kuat, karena lebih lebar, istilahnya mestakung loh, mestakung, dia nantinya mestakung, jadi memang, menurut saya, alam ini, fisik, kita bisa belajar dengan mendaki gunung, kita bisa belajar dengan menikmati keindahan, tapi kita bisa belajar dari musibah sebenarnya, sama sebenarnya, itu yang sebetulnya pupuk kehidupan itu tadi, betul, artinya kesulitan itu adalah pupuk, dan, bisa saja dilihat begini, kadang ada masalah, ada musibah, kita kan juga punya tekad dan niat sebenarnya, saya selalu ngomong gini, kalau musibah sampai, atau masalah sampai lebih besar timbang niat, ya berarti niatmu kecil, wis, gini lah, kalau kamu mau ngapeli cewek, terus hujan beres, terus kamu raksido, berarti niatmu lebih kecil timbang hujan, tapi kalau niatmu lebih besar daripada hujan, itu api neraka pun gak akan saya terabas, jadi, kalau musibah, atau kalau masalah sampai kelihatan besar, berarti niat kita kecil, kalau kita bisa niatnya besar, pasti semua jadi kecil lho, tapi, orang tanya, nah, tiap kali apa kita bisa, ya enggak, kalau kadang kita, stress sedikit, ya enggak masalah, saya bukan yang ngomong, kita harus selalu optimis lho ya, nanti namanya, negative positivity lho, ya, oke, 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 saya, ini masih banyak pengen tanya ini pak, ada, ada pemahaman apa lagi pak, tentang apa hal-hal positif, apa dari adanya pandemi ini, selain, yang bapak cerita di pasalah keluarga, saya yakin sekali, benarannya pak hari ini banyak ini, ya yang tadi sempat saya ceritakan, bahwa, misalnya kadang ada bahkan, teman yang, usahanya terpaksa harus ditutup, atau disederhanakan, ternyata dengan itu, hubungannya dengan keluarga, dengan istri, dengan anaknya, jadi jauh membaik, kenapa, karena ternyata saat usaha ini berlangsung, banyak masalah di dalam usahanya, itu yang dia bawa ke dalam rumah, menyebabkan friksi semuanya, jadi dengan adanya pandemi ini, bahwa usahanya diturunkan, skalanya, bahkan mungkin ditutup, itu malah memperbaiki semua hubungan, usahanya ditutup, tapi sebetulnya ada makna positif, di mana dia memperbaiki hubungan dengan keluarganya, dan itu adalah aset, sebenarnya, kadang orang kan lupa, wah ngurusi yang di luar-luar, tapi di dalamnya, kropos, nanti kalau sudah, nanti gak dapet apa-apa malahan, saat dia sudah selesai, anaknya tukaran berantem semua, gak jelas, jadi adanya pandemi ini, artinya kayak apa ya, kayak gunung kalau meletus, setelah itu tanahnya subur, iya kan, dan semua orang memang punya pengalamannya sendiri-sendiri, di mana memang PR-nya ya, mencari makna positif tersebut ya Pak, betul, meskipun kita gak bisa mengingkari bahwa, ada yang sampai kerabatnya meninggal, dan lain-lain, tapi, saya melihat begini, yang penting adalah, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup mereka, upaya-upaya apa yang sudah ditunjukkan, kalau kita sudah menunjukkan, bahwa kita perhatian, kita mencintai, kita mengusahkan, menurut saya, itu ketujuan hidup sebenarnya, ya, itu bukannya terus kudu, sedihnya harus berlebihan, sampai kitanya sampai jadi, apa ya, stress sekali ya, enggak Pak, jadi, artinya, apa ya, dijalannya dengan sesuai porsinya, gitu aja lah, itu yang menurut saya, sudah cukup lah, bukannya terus, bahkan kemarin waktu pandemi, semua obat kosong, gamaras lah, aksentralas, plasma, konvalesan, kita tahu, saya sendiri ngadepi, Anda sudah mendonor, saya sudah mendonor, mau dimasukkan, tengah malam sudah pasiennya, enggak ada, dan yang saya luar biasa, saya terima WA dari adiknya, dan kerabannya bilang, enggak apa-apa, ini memang sudah jalannya, wah, saya buat saya ini, apa ya, pendewasaan spiritual, ya semacam ini, jadi Pak Bapak waktu donor, setelah itu, sudah mau dimasukkan, tengah malam sudah meninggal, terus akhirnya, saya kebetulan malam itu juga, dapat, wah dia butuh di kudus, kemudian saya ngatur pengiriman, dari Telau Berjok ke kudus, jadi, buat saya, apa ya, ya, upaya-upaya semacam itu, lebih realistis, yang tadi saya garis bawahi lah, tidak terlalu emosional, emosi sih tetap ada, enggak masalah, tapi tidak 100% emosi itulah, ada realistis, realita yang harus dihadapinya, karena saya banyak concern ke ini, jadi apa, bagaimana kita memandang positif masa pandemi ini, saya lihat itu banyak beberapa lah saya bilang ya, orang-orang baik yang concern terhadap orang lain, segala macam, tapi di satu sisi dia ini, satu paket dengan, ada rasa frustrasi, bukan untuk dirinya sendiri ya, tapi kenapa ke orang-orang kok jadi, enggak punya penghasilan, kenapa ke orang-orang ini, yang dibantu ini menjadi, meninggal dunia, misalkan karena anak, karena pandemi, seperti itu, punya tips enggak Pak, untuk, atau saran untuk, mereka-mereka yang baik hati, bukan memikirkan diri sendiri sebetulnya, tapi memikirkan orang-orang lain, sehingga dia malah, punya dampak terhadap dirinya sendiri gitu, kenapa ya kok seperti ini ya, kenapa kok ada pandemi seperti ini, dan, sebenarnya empati itu memang, satu hal yang menurut saya penting, untuk ditanamkan, semenjak dini, tapi juga empati itu, bukan terus kita masuk, dan kemudian kita, terpengaruh dengan dampak, dari empati kita, tapi empati kita harus bisa, mentransformasikan loh, artinya kalau saya masuk, yang dimasuki dalam tanda baik, yang disentuh itu harus merasakan, dan bertransformasi, tapi dampaknya, konsekuensinya misalnya, dia tetap hidup, atau akhirnya meninggal, tidak boleh sampai terus mempengaruhi saya, terlalu banyak, kalau enggak saya enggak bisa lagi, melakukan hal lain dong, akan terpaku di situ kan, meskipun sangat manusiawi, sekali itu terjadi, tapi itu saya pernah dengar, apa presentasi yang bagus dari TEDx, kita enggak boleh terlalu masuk, itu menjadi sebuah hal yang keliruannya, kita enggak bertumbuh nanti, malah kita, apa, terperak dalam tanda, perasaannya terperangkap di pasalah itu, padahal, mungkin masih banyak haru, dalam tanda agamanya kan, masih banyak jiwa-jiwa yang harus disentuh, iya kan, enggak cuma itu saja, memang, artinya gini, sedih boleh, dua hari, itu adalah misalnya lah, jangan sampai lama, iya kan, kan ada, cerita yang ngomong, oh dia cerita soal job, semua tertawa, diulang lagi, tertawa, sama persis, tertawanya mulai kurang loh, diulang tiga kali, sudah enggak ada, empat kali ini serang-serang rumah oke, kenapa, karena kamu cerita job yang sama, bosan dong, lah kenapa kamu nangis untuk hal yang sama, apa, enggak bosan nih, sama, ngapain nangis untuk hal yang sama, nangis sekali, asal itu tuntas, setelah ya selesai, ya mungkin bukannya dua hari, enggak sih ada masalah, tapi, kalau sedih sampai 12 tahun, itu kan lucu, betul, artinya malah enggak bisa berkembang, betul, jadi, itu yang saya katakan, musibah itu, itu musibah ya, harus bisa menjadi rabu, artinya, bahwa itu melalui kesedihan dulu, kemudian dapat hikmahnya, enggak pasalah, tapi, menurut saya enggak boleh lama, enggak boleh lama, Pak Hart, terima kasih banyak Pak, ini pengen banget banyak hal-hal yang, kita diskusikan, ya tapi mudah-mudahan, dalam kesempatan lain ya Pak ya, mudah-mudahan, enggak ngomong tentang pandemi lah, harapannya kita, biasa ya terima kasih, boleh promosi produk, biar kayak, youtuber-youtuber yang, tapi memang, kebetulan memang, produk-produknya, ini juga, yang tumbuh di saat pandemi, berkaitan dengan pandemi, memang dibutuhkan oleh masyarakat juga, artinya, ini bisa, jadi informasi yang positif, buat yang nonton di sini, terima kasih banyak Pak, terima kasih, mari lagi, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, dengan topik yang lain, jadi, tayangannya kita akhiri, ya salam sehat selalu, dan sampai jumpa di tayangan berikutnya, dan sampai jumpa di tayangan berikutnya, dan sampai jumpa di tayangan berikutnya, selamat menikmati,